Intro Hari Minggu pagi kemarin di kota Melbourne berlangsung kegiatan Melbourne Marathon Ini adalah event tahunan yang tentunya sempat tertunda karena pandemi yang terjadi Dan begitu banyak peserta ribuan orang nampak dengan penuh semangat mengikutinya Tua, muda, lelaki, perempuan Bahkan ada juga anak-anak muda dari berbagai kelompok masyarakat dengan bersemangat berlari Nah tentunya mereka melakukan ini bukan pertama-tama ingin menjadi juara dalam lomba atau kegiatan maraton ini Kalau anda misalkan berlari dari barisan tengah atau bahkan belakang Pastinya susah menyalip ribuan orang di depan anda Tapi mereka melakukan ini pastinya karena kesenangan mereka, kecintaan mereka akan kegiatan lari Sama seperti mungkin sebagian diantara sosial sekalian juga mengemari olahraga lari Mereka berlari sesuai dengan kemampuannya Ada yang sanggup berlari sepanjang atau seluruh rute yang disediakan 42 kilo Ada yang hanya setengahnya atau bahkan hanya seperempatnya Semua sesuai kemampuannya Bahkan saya melihat juga ada beberapa peserta yang berlari menggunakan semacam kursi roda khusus Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki disabilitas, keterbatasan fisik Tetapi dengan penuh semangat tetap berlari Ini bukan soal mengalahkan orang di sebelah atau di depan atau di belakang anda Tapi tentang bagaimana berusaha sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan anda masing-masing Nah setelah yang dikasih Tuhan Rasul Paulus menariknya pernah menjadikan kegiatan lomba pertandingan lari sebagai sebuah ilustrasi Di 1 Korintus 9 ayat 24 dia mengatakan Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelangang pertandingan semua peserta turut berlari Tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan Menguasai dirinya dalam segala hal Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi Rasul Paulus menekankan bahwa dalam hidup ini Kita bukan sedang bertanding melawan orang lain Seperti yang sekarang seringkali dipahami oleh orang-orang Dipahami oleh masyarakat Bahwa hidup adalah pertandingan mengalahkan orang lain Zero zam game Saya menang kamu kalah Tapi Rasul Paulus mengatakan bahwa Kita sebetulnya sedang bertanding dalam pertandingan kita masing-masing Kita dipanggil untuk melakukan yang terbaik Seturut dengan kemampuan, renta, berkat yang Tuhan sudah anugerahkan Untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa Untuk menjadi berkat buat orang lain Untuk memuliakan nama Tuhan Karena itu sesuatu yang dikasih Tuhan Apapun berkat anugerah yang Tuhan telah berikan kepada Anda Pergunakan dengan sebaik-baiknya Bukan untuk mengalahkan orang lain Bukan hanya untuk kejayaan diri Anda sendiri Tapi yang pertama tentu sebagai rasa syukur atas anugerah Tuhan Sebagai cara kita memuliakan nama Tuhan Dan tentunya cara kita juga menjadi berkat bagi sesama Nah kalau Anda memang suka lari Jangan lupa besok pagi bangun olahraga lah Berlari lah Lakukan yang terbaik yang Anda bisa setiap hari Kalau Anda tidak suka lari ya tidak apa-apa Lakukan apapun yang Anda bisa lakukan Seturut dengan berkat dan anugerah Tuhan Selamat malam, selamat beristirahat Tuhan memberkati selalu Mari kita berdoa Ya Tuhan kami bersyukur bahwa dalam hidup kami Kau anugerahkan banyak berkatmu Banyak anugerahmu dalam berbagai bentuknya Termasuk ketika kami dapat berkarya Ketika kami dapat melakukan berbagai hal Dengan segala anugerah dan talenta yang Tuhan berikan Biarlah semua itu kami upayakan, kami kerjakan Bukan dalam rangka atau karena kami menganggap Orang-orang di sekitar kami adalah saingan yang harus kami kalahkan Tapi karena kami percaya Setiap kami telah Tuhan beri kepercayaan Untuk melakukan yang terbaik dalam setiap bidang Dalam setiap hal yang Tuhan percayakan Baik dalam studi, dalam hidup keluarga, dalam hidup kerja, dalam hidup pelayanan Hidup di tengah masyarakat Bahwa kami bukan bertanding melawan orang lain Tapi kami sedang bertanding dalam pertandingan kami masing-masing Yaitu kami diajak, dipanggil untuk melakukan yang terbaik Yang kami bisa sebagai bentuk rasa syukur kami Untuk anugerah berkat yang Tuhan sudah berikan Karena itu dimanapun Tuhan percayakan kami untuk berkarya Biarlah kami lakukan yang terbaik selalu Kami mau berdoa untuk hidup bangsa dan negara kami Biarlah kami juga bersama-sama dengan orang-orang lain Dengan setiap kelompok masyarakat Kelompok kepercayaan atau apapun itu di tengah masyarakat Kami juga senantiasa melakukan apa yang terbaik Untuk membawa kebaikan bagi hidup bersama Biarlah dengan demikian kami menyatakan Jati diri kami sebagai murid-murid Kristus Biarlah juga di tengah hidup kami sebagai satu persekutuan Satu gereja Kami juga senantiasa melakukan apa yang paling baik yang kami bisa lakukan Bukan karena kami mau menyombongkan diri atau membesarkan diri kami Tapi semata-mata sebagai tanda syukur Atas setiap berkat dan anugerah yang Tuhan sudah berikan Dan agar kasih, agar berkat yang Tuhan berikan Juga boleh kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami Demikian juga dalam hidup berkeluarga Hidup terhadap keluarga kami Kami nantiasa melakukan yang terbaik Memberi kekuatan Membagikan kasih Tuhan Menyatakan apa yang baik Untuk setiap anggota keluarga Khususnya bagi mereka yang tengah bergumul Dengan rupa-rupa pergumulan Baik itu kesehatan Baik itu masalah ekonomi Baik itu relasi Ataupun pergumulan-pergumulan lainnya Karena itu kami juga mau berdoa Untuk seorang-seorang kami yang dalam Berbagai pergumulan kesehatan mereka Untuk Ibu Angel Untuk Ibu Damayanti Untuk Ibu Erni Pranata Untuk Bapak Susanto Untuk Ibu Lani Suhanda Dan juga untuk Bapak Ernest Kami berdoa agar setiap pergumulan mereka Setiap keadaan kelemahan mereka Boleh Tuhan kuatkan selalu Tuhan berikan pemulihan Tuhan berikan sukacita Dan juga Tuhan dukung keluarga yang mendukung mereka Dan kami mau menyerahkan juga Hidup kami pada sisa hari ini Dalam istirahat kami Biarlah kami beristirahat dengan baik Dan esok kembali kami menyambut Setiap tugas banggilan yang Tuhan percayakan Dengan kekuatan yang baru dari Tuhan sendiri Agar kami bisa melakukan yang terbaik juga Dalam nama Yesus Kristus Kami memohon Amin Selamat menikmati